SCP-353 memiliki penampilan seperti manusia perempuan biasanya, berusia 26 tahun dengan kapasitas fisik rata-rata dan kemintaran rata-rata. Yang memiliki kemampuan untuk menyimpan virus, bakteri, penyakit lainnya di dalam tubuhnya sendiri dan menyebarkannya kembali. Kemampuan untuk menyebarkannya tidak diketahui dan bergantung dengan emosinya, sehingga SCP-353 dapat menyebarkan ke seluruh dunia atau bahkan pandemi besar-besaran di dunia. SCP-353 ini kebal dari segala penyakit atau virus yang ada di dalam tubuhnya jika dia diam atau dengan pasif. Akan tetapi, SCP-353 akan terkena penyakitnya jika ia mulai untuk memanipulasi atau merubah virus yang ada di tubuhnya. Di saat yang sama, penyakit yang ada di sana juga akan berubah baik dalam jumlah atau jenis virus yang baru. Pada saat ini, SCP-353 memiliki lebih dari seribu virus atau bakteri di dalam tubuhnya. Ini termasuk seperti HIV, Ebola, Marburg, 67 virus flu berbeda, Herpes, E. coli, Bubonic Plague, SARS, Malaria, dan masih banyak lagi bahkan 30% dari penyakit yang di tubuh SCP-353 belum pernah diketahui oleh peneliti. Awalnya, SCP-353 ditemukan di sebuah daerah di Afrika Selatan, di mana ia mencoba untuk mengambil beberapa virus Ebola yang ada di sana untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Foundation pun mengejar SCP-353 sampai ke Jerman, di mana ia mencoba untuk mengambil penyakit Marburg, tetapi dicegat oleh Foundation dengan kekerasan, dan akhirnya SCP-353 pun dibawa ke fasilitas Foundation. Ketika diinterogasi, SCP-353 tidak pernah memberikan informasi terkait dirinya, melainkan memanggil dirinya sebagai Vector. Dia mengumpulkan bakteri dan virus di dunia untuk dia koleksi, dan ketika ditanya kenapa alasannya, dia menjawab, karena aku bisa. SCP-353 juga dapat memanipulasi penyakit sesukanya sendiri. Dia juga dapat merubah penyakit yang ada di tubuhnya, atau bahkan ia dapat menyembuhkan orang-orang yang ada memiliki penyakit dengan diserap virus atau bakteri yang ada. Karena SCP-353 itu seperti bom berjalan dengan virus, seorang peneliti menyarankan untuk dia diikat di atas meja dan diberi banyak obat virus untuk dikuras. Akan tetapi, hal tersebut ditentang oleh peneliti Foundation untuk kebutuhan penelitian medis, karena SCP-353 punya varian asli flu Spanyol 1981 dan ratusan virus baru yang belum diketahui. SCP-353 ini memiliki ketertarikan dengan warna hitam demi penampilan, berlaku kekuatan untuk mengasih segalanya, lebih suka menyakiti dibanding menyembuhkan, dan ia tidak peduli dengan kematian manusia merupakan sifat utama dari seorang psikopat dan juga narsisisme. Semua orang yang ingin melakukan kontak dengan SCP-353 harus menggunakan pakaian perlindung yang ketat dan harus disemprot dengan disinfektan sebelum dan sesudah bertemu dengan SCP-353. Dan jika terkena paparan penyakitnya, mereka harus dikarantina kelas bahaya hayati level 4 secepatnya juga. SCP-353 harus diberi makan 3 kali sehari, serta kebutuhan untuk sehari-hari seperti ranjang, bantal, selimut, diberikan. SCP-353 juga harus dicek jika memiliki bisul, bentol-bentol, kondisi pucat atau sakit secara umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika SCP-353 kabur dari penahanannya, maka ia harus dipasangkan kalung leher dengan bom peledak, disuntik dengan tersis yang cukup, dan dipakaikan pakaian khusus untuk mengkontaminasi efek dari SCP-353 lalu dibawa ke dalam ruangannya. Terima kasih telah menonton!